Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Kami akui, pemerintah akui, bahwa kesalahan ini tidak semata-mata kesalahan dari dunia usaha. Ada kesalahan internal PLN juga. Oh gitu Pak? Ya, ini kan ada yang punya batu bara udah stock file-nya ada tapi nggak bisa diangkut karena nggak ada kapal. Karena PLN membeli itu FOB, bukan seri F. Nah kalau FOB, IUP-nya yang pemegang IUP, itu hanya menyiapkan di pelabuhan PLN mencari kapal. Nah ini kan orang punya kapal juga kan, dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang ekspor. Apalagi kalau PLN bayarnya lama lagi. Nah itu problem. Maka kita telah melakukan rapat evaluasi secara komprensif agar PLN tetap survive, kemudian pelaku usaha batu bara juga tetap jalan menulis kewajibannya dan juga bisa ekspor, maka diputuskanlah beberapa langkah-langkah komprensif dan terukur untuk melakukan perubahan tata niaga internal PLN tuh. Pak Erick sangat keras sekali dengan potensi dar untuk mengganti salah satu direksi PLN. Akan saya dengar dalam keputusan itu juga pun PLN batu baranya akan dicoba untuk dilikuidasi. Memang PLN ini disuruh aja urus jaringan listrik sama power plant, jangan lagi urus batu bara. Nanti kalau campur-campur nggak fokus nanti. Oke. Yang kita sedang tata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax